Tiga orang anak berstatus pelajar yakni KL 16 tahun, RN 15 tahun dan DA 15 tahun ditangkap aparat polsek L85 Kota Kupang di kediaman mereka masing-masing beberapa waktu lalu. Ketiga anak ini ditangkap karena nekat mencuri sepeda motor milik warga yang sedang diparkir di depan rumah yakni di Kelurahan Fatubesi. Dari penangkapan di rumah para pelaku, polisi menemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor. Selain itu, uang senilai jutaan rupiah di jok motor digunakan pelaku untuk beli handphone dan berfoya-foya. Polisi masih terus memeriksa para pelaku karena diduga para pelaku sudah berulang kali melakukan hal serupa dan kemungkinan para pelaku merupakan sindikat pencurian sepeda motor. Para tersangka melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena adanya suatu kesempatan di mana sepeda motor tersebut terpakir dengan posisi kunci motor masih tersimpan atau tertinggal di tempat kunci motor. Para pelaku terancam pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kalextaus, Pas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memang mendarat-mendarat juga.